kesulitan Pak Oni kali ya siap, siap, wah luar biasa saya udah kenal yang terhormat saya langsung mulai ya silahkan yang terhormat ini apa Mas Ketua Umum Bimo Sassongko kemudian moderator Pak Oni Bintoro kemudian MC Dr. Subogo kemudian pembicara juga yang terhormat Prof. Yusafat Tetuko kemudian Dr. Widodo selamat datang selamat mengikuti acara podcast untuk kebangkitan kembali sain dan teknologi anak bangsa kita mengetahui bahwa Indonesia bangsa yang negara, yang lautnya luas kemudian angkasannya juga sangat luas juga dan di dalamnya ada pulau-pulau di dalamnya tentu ada banyak tantangan dan peluang nah ini mungkin inovasi teknologi yang terkait dengan apa atau penguasaan teknologi yang terkait dengan Prof. Yusafat mungkin terkait dengan bagaimana melihat dan mengatasi tantangan tertaik terkait dengan lalulangnya misalnya kapal di lautan mungkin juga pesawat terbang di udara dan lainnya bagaimana mengantisipasi itu agar negeri kita tetap menjadi aman kemudian juga Dr. Widodo terkait dengan peluang mungkin potensi di laut seperti apa karena kita luas sekali ibaratnya negara kita adalah negara yang laut tapi ada pulau karena lautnya sangat luas sekali 2 per 3 dari negeri ini adalah lautan nah dua putra terbaik ini akan menyampaikan dua hal tersebut mari kita simak dan apa semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan terima kasih terima kasih Pak Emad Dwi Nuryanto terima kasih atas perkenalannya yang saya hormati Profesor Yosafat Tetuko Sri Sumantyo PhD yang saya hormati Dr. Ing Widodo Setiopranowo yang saya hormati teman-teman IABI yang ada di Zoom chat maupun teman-teman lain yang menonton di Youtube Live Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua hari ini kita masuk kepada sesi ketiga pada hari kedua apa ini namanya podcast podcast acara selama dua hari maraton kebangkitan kembali sains dan teknologi menuju Indonesia Emas 2045 jadi dalam dua hari ini sudah sudah hampir 15 tokoh bangsa yang kita kita wancarai dan sudah live di Youtube nah yang kedua ini yang sorry yang ke sesi ketiga untuk hari ini Profesor Dr. Yosafat Trituko Sri Sumantyo ini saya sering ketemu saya sering ketemu baik di Indonesia maupun di Jepang Pak Yosafat dan Sate Senayan oh Sate Senayan saya sudah ketemu berapa kali dan salah satu yang menyebabkan karena kebetulan kami alumni Habibi pernah sama-sama kerja di BIPT tapi juga bidang kahliannya saya nyerempet-nyerempet dikit dalam bidang remote sensing untuk kali ini Pak Yosafat tapi kita ngomongnya tidak terlampau ilmiah juga tidak terlampau kebijakan tapi ngomongnya soal nah ini kalau podcast itu katanya ngomongnya agak informal karena dulu inspirasinya dari radio jadi yang ingin dibutuhkan itu kalau format kami ini karena banyak orang yang belum mulai belum kenal jadi setengah jam pertama itu bicara tentang pengalaman pribadi latar belakang keluarga sampai membawa menjadi Profesor Yosafat Tetuko Sri Sumantyo yang sudah nge-top di Youtube sudah ada di Kik Andi sudah punya lab besar di Sanasiba University sebentar lagi ada Aksar di Bali jadi sudah sudah mendunia kalau disebut namanya world class researcher tapi sebelum itu ingin tahu gimana ceritanya untuk itu saya persilahkan Profesor Yosafat Tetuko Sri Sumantyo floor is yours terima kasih terima kasih sekali selamat sore dalam salam sejahtera dan salam sehat untuk Mas Oni Mas Hemat dan rekan-rekan sekalian khususnya para alumni IABI dan para pemirsa sekalian terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan beberapa hari yang lalu pada saat diminta oleh Mas Bimo saya diminta dan saya sendiri sebenarnya diminta untuk apa dan tidak ada keterangan sama sekali dan maaf sebenarnya tadi pagi saya lupa oke kan saya ini apa coba mulai dengan cerita dari mengenai keluarga saya boleh saya ini sharing monggo 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 saya jadikan ya oke ya mengenai biodata saya saya kira mungkin tidak perlu diterangkan dengan detil saya dari SMA Negeri 1 Surakarta tahun 89 dinyatakan diterima di STMDP 2 kemudian saya berangkat ke Jepang pada tahun 1990 ya untuk saat ini saya sebagai full profesor di Center for Environmental Remote Sensing Jiba University Jepang kebetulan saya memanage lab saya sendiri adalah JMRSL atau Josephat Microwave Remote Sensing Laboratory ini saya kira lumayan besar ya tidak hanya di Jepang tapi untuk di dunia juga karena di lab saya ini juga saya create sendiri ngumpulkan budgeting sendiri saya bangun sendiri ya ini sebenarnya juga salah satu impian saya dulu ya dan maaf malah terrealisasinya di Jepang tidak hanya tidak di Indonesia tapi tidak perlu khawatir saya sudah start dan saya sendiri juga sebagai profesor di Departemen Teknik Elektro jadi saya juga ASN-nya Indonesia ya juga mempunyai NIDK dan yang jelas punya gaji Indonesia ya jadi kontribusi juga untuk Indonesia kenapa saya pilih di Surakarta karena saya berasal dari Surakarta dan ini juga saya ingin membangun dari kampung saya ya itu mungkin inilah agar balance oke kemudian selain itu saya juga sebagai ini leader ya untuk future teknologi UAV khususnya untuk IEEE dan associate editor untuk IEEE GRSL oke background keluarga saya ya ayah saya adalah pelatih komando pasukan gerak cepat TNIAU dulu Kopasket namanya dulu kalau biasanya operasi-operasi itu maaf ya sebelum angkatan lain berangkat biasanya angkatan udara yang diterjunkan terlebih dahulu dan banyak seleting dengan ayah saya yang meninggal juga banyak dan setiap hari kami juga hanya deg-degan saja termasuk untuk operasi Timur-Timur dan Aceh dan lain-lain jadi kalau ayah berangkat dan biasanya juga gak beritahu ke kita mau kemana dan biasanya pulang kadang-kadang hanya beberapa jam sudah berangkat lagi beberapa bulan itu kehidupan di keluarga kami kenapa saya diberi nama Josafat Tukosri Sumantio Josafat sendiri sebenarnya adalah raja ini salah satu raja di Israel yang sebenarnya hidupnya itu adalah untuk nama keluarga nama negara dan nama bangsanya jadi kalau dulu kerajaan itu bagaimana jadi ayah saya sendiri berharap saya untuk membawa nama keluarga termasuk nama sendiri kemudian untuk nama negara untuk Indonesia itu harapan ayah saya kemudian ke Tukoh sendiri karena ayah saya adalah pelatih akhirnya ayah menjadi pelatih pasukan gerak cepat NIAU dan menjadi salah satu contoh nanti ada ceritanya lagi itu menjadi inilah semacam idola saya walaupun jarang sekali ketemu sampai SMA itu mungkin bisa dihitung ketemunya itu berapa hari selama hidup saya ini kemudian pada suatu saat ayah saya melatih dan mengajak saya khususnya melatih waktu itu ayah pertama maaf sebelum itu ayah setelah diangkat menjadi chapel calon pelatih Kopasgat itu kemudian menjadi pelatih Kopasgat di Lanut Suleiman Lanut Suleiman itu ada di Bandung dan kebetulan saya dilahirkan di Bandung di Lanut Suleiman kemudian pada saat umur 4 tahun karena waktu itu AURI namanya bukan TNIAU seperti saat ini AURI memindahkan atau membuat sekolah pasukan dasar TNIAU itu di AURI di Lanut kalau dulu pelut pangkalan udara panasan panasan namanya dulu nah panasan itu yang sekarang menjadi Adi Sumarmo dan di seluruh waktu pindah kami di sana tidak ada apa-apa dan itu karena bandara itu bandara peninggalan Belanda dan tidak ada komplek TNIAU dan lain-lain itu kami masih pinjam di pabrik gula Colomadu dulu nah pabrik gula Colomadu itu dulu disitu ada komplek TNIAU dan kemudian setelah dibangun-bangun sekarang akan menjadi besar sekali sama saat ini dan termasuk sekarang ada SMA Pradita Dirgantara juga dan saya juga membantu disitu sebagai penasihat ya oke nah saya dibesarkan di Solo ibu saya sendiri seperti di yang kanan ini masih Jawa lah jaman dulu ya itu yang sebelah kanan ibu saya ibu saya adalah guru TK dan membuat dan membuat sekolah TK ya TK di Klaten dulu di Klaten kebetulan ayah dan ibu dari Klaten dua-duanya dan tetanggaan ya setidaknya punya ini apa semangat untuk mendidik itu dari keluarga ya ibu sebagai guru TK dan ayah juga sebagai pelatih atau gurunya Angkatan Udara saya kira hampir semua anggota TNI AU ya itu sampai tahun 2002 kalau nggak salah itu pasti dilatih oleh ayah saya karena semua pasukan dasar semua harus melewati pasukan dasar sekolah dasar itu di Adi Sumarmo untuk TNI AU termasuk dulu yang di Akabri dan lain-lain untuk sekolah dasar beberapa bulan itu di Adi Sumarmo dan itu ayah saya yang melatih dan nabri semua saya kira mengenal ini pada saat ayah membangun sekolah pasukan dasar di Adi Sumarmo dulu pelut panasan ya ini untuk persiapan dulu penyerbuan ke tim-tim ya itu termasuk ayah saya yang melatih di sini kemudian ini pada maaf ini mungkin pakai pointer ini pada saat ayah melatih di Lanut Abdul Rahman Saleh kemudian waktu terjun ini di sekitar Suleman Marghayu biasanya ayah kalau habis melatih biasanya terjun di belakang rumah kami biasanya dan kebetulan adik saya juga sebagai anggota TNI AU saat ini dan syukur kemarin sudah naik sebagai kolonel dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menjadi bintang satu dan adik kebetulan juga sebagai Kabak Winwara sampai beberapa bulan yang lalu dan saya kira jabatan yang paling top di TNI Angkatan Udara adalah Kabak Winwara ini dan sekarang sudah melewati sebagai jabatan itu ya kita doakan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk negara dari keluarga kami dan syukur saya sendiri juga enggak pernah mendapatkan cerita dari ayah ayah itu kerjaannya apa juga kita enggak tahu apa yang dikerjakan juga enggak tahu dan beberapa bulan lalu mendapatkan berita dari TNI Angkatan Udara bahwa nama ayah saya dijadikan sebagai nama di ruang instruktur Angkatan Udara dan setelah itu saya mendapatkan cerita banyak dari anggota TNI AU bagaimana kiprah ayah saya karena selama ini kalau selalu operasi kan enggak boleh bilang ya nah saat ini baru kami mendengarkan oh ternyata cukup banyak peran ayah di dunia kemiliteran Indonesia saya kira saya kira kalau di cerita-cerita pasukan elit TNI AU biasanya ada foto-foto ayah kami dan terakhir sebagai anggota DPR DPRD di Wonogiri sebelum bebas tugas oke saya sendiri TK di TK Aisyah Aisyah di Kartasura start saya mengenyam pendidikan itu di sekolah Islam itu di Kandang Menjangan kebetulan di depan Kopassus di situ ada grup dua itu ada sekolah TK Aisyah dan saya yang membawa ini membawa tas ini kemudian SD-nya juga di Colomadu ini yang di tengah ini adalah saya dan maaf saya sendiri tidak suka belajar sebenarnya sejak SD ya dan ini ada saya kira ada 23 anak dari 23 anak ini kebetulan saya nilainya adalah ranking 23 jadi hampir nilainya semua 0 karena saya adalah suka bermain saja dan maaf waktu kecil suka berantem jadi hanya berantem sana sini yang kecil dan cukup berantem itu pekerjaan sehari-hari dan kemudian melihat ibu saya menangis karena dipanggil oleh ini ibu Radmi ini kebetulan kepala sekolah dipanggil tiga kali kemudian ingin dikeluarkan dari SD4 ini Malang Jawan 4 kemudian ibu menangis dan saya lihat ibu menangis kenapa ibu menangis kemudian ternyata bahwa penyebabnya adalah saya karena nilainya jelek dan rankingnya ada kemungkinan saran dari kepala sekolah pindah ke sekolah lain mungkin akan bisa menjadi lebih bagus kemudian saat itu saya belajar oke kalau begitu saya mulai stop hari itu mulai tidak bermain dan hanya belajar saja saya fokuskan untuk belajar dan puji Tuhan di kuartal berikutnya saya menjadi juara ranking 1 jadi dari ranking paling bawah dan sejak saat itu selalu ranking 1 dan saya kira rekan-rekan alumni ini bukan hal yang istimewa tapi hal biasa nilai yang bagus dan syukur tahun 89 saya diterima di STMDP 2 ini adalah rekan-rekan STMDP 2 dan saya yang ini adalah saya kemudian tahun 90 kami berangkat ke Jepang dan ini pada saat kami sekolah kami sekolah bahasa Jepang maaf saya lupa ada di mana ini ada di sini saya kira kalau ada di sini ada rekan-rekan STMDP pasti akan ingat momen ini pada saat kami benar-benar tidak bisa bahasa Jepang dan kita harus start di lingkungan yang tulisannya kanji semua ini sangat suatu hal yang sangat berat bagi kami dan maaf jujur saja saya hampir lima kali sebenarnya putus asa dan ingin stop ingin pulang ke Indonesia dan ingin lebih baik pulang itu ada lima kali tapi hanya saya sudah berulang kali kalau pulang ke Indonesia nantinya diakui sebagai lulusan SMA itu kan akan menjadi bahan ketahuan dan di sumur hidup itu nanti bisa malunya oke dan ini juga momen maaf ini dari foto yang sudah blur ini adalah saya dan bersama Pak Habibie pada saat kunjungan ke ke Tokyo dan pada saat itu ada kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan kiriman dari Biasiswa Habibie dan ini saya kira momen yang sangat gembira dimana saya kira kalau kita bisa ketemu dengan Pak Habibie saya kira akan sangat gembira dan Pak Habibie sendiri karena ini kan adalah pemersatu kita dan bagi saya pribadi juga sebagai ayah walaupun ketemunya biasanya dalam bentuk momen-momen pemikian dan saya sendiri juga sangat apa ya ada suatu kenapa kok pada saat Pak Habibie waktu itu mengundang saya itu saya enggak belum sampai kesampaian bisa bertemu dengan beliau oke dan puji sepur saya sendiri mengembangkan radar itu hingga saat ini itu dan radar yang saya buat itu sebenarnya adalah janji kepada ayah saya suatu saat pada saat ayah saya melatih di sekolah pendidikan Skadik ya Skadik 401 di Lanut Adismarmo itu kebetulan di depannya itu ada depo atau depo pemeliharaan radar TNI itu ada di Adismarmo semua ya di situ itu kebetulan pada saat ayah saya melatih pasukan itu saya bermain di depo har itu kemudian berkelayutan di radar dan saya ditangkap oleh provos dan provos sendiri enggak tahu kalau itu adalah anaknya pelatih Suman ya dan pada saat itu saya dimarahin oleh ayah saya kemudian terus saya tapi saya bertanya kepada ayah saya ini radar ini saya enggak tahu ini sebenarnya untuk apa gitu kemudian digunakan oh ini untuk mengetahui pesawat musuh yang mendekatin kita untuk pertahanan kita ayah kalau enggak ada ini ayah mungkin bisa ditembak oleh mereka jadi untuk mengetahui itu kita perlu radar ini terus radar ini saya kira radar itu ada buatan Indonesia waktu itu waktu itu saya kira umur 5 tahun 6 tahunan kemudian saya tanyakan ke ayah saya ini radar buatan mana oh kalau di sini waktu itu saya diterangkan itu ada seingat saya ada 3 itu ada place kemudian ada buatan dari Amerika Inggris sama maaf saya lupa ada 3 produsen radar yang dipakai oleh TNI AU saat itu kemudian loh kenapa kok mereka ayah saya sebuahnya ayah yang beli ini kok belinya dari luar negeri bukan dari Indonesia lalu yang melindungi itu pesawat kebetulan di dekat bandara di Sumar Mokan di situ itu pesawat apakah itu juga dari luar negeri kemudian ayah juga iya semua pada saat itu juga senjata kalau saya senjata AK-47 G3 M16 Jaren itu sudah biasa karena ayah hampir semua senjata itu ada di rumah kami karena biasanya Kopangskat itu dalam waktu kurang dari 10 menit harus sudah siap kalau ada si Rina dan kami ayah harus sudah siap dan 10 menit sudah harus di bandara dan harus terbang dan itu sudah biasa kami untuk senjata-senjata dan termasuk sebenarnya tangan saya sendiri juga pernah kecelakaan dan hampir putus jari saya sudah kiri-kiri gitu lah jari kanan ini itu sudah hampir putus juga karena saya bermain senjata ayah seperti itu dan kemudian semua buatan ini dan sejak saat itu kemudian ayah bertanya kepada saya kalau kamu bisa kamu buat ini radar agar ayah terlindungi buat yang terbaik saya tidak tahu waktu itu tapi perkataan itu itu membekas kepada di hati saya itu sampai saat ini kemudian yang saya pelajari setelah itu adalah saya ambil yang berhubungan yang sekiranya bisa merealisasikan impian saya untuk membuat radar itu akhirnya saya belajar dan sebenarnya pada saat itu saya karena ingin radar waktu pendaftaran biasiswa Habibie itu kan kita justru melihat tiga instansi kemudian tiga negara saya pilih pada saat itu sebenarnya adalah 8 BPPT kemudian maaf saya lupa kemudian yang tiga negara itu adalah ke Jerman kemudian ke Amerika sama ke Jepang yang saya pilih tapi semua ternyata adalah pilihan ketiga semua yang pilih maaf yang BPPT kedua itu saya dapat di BPPT kemudian dikirim ke Jepang dan jurusannya adalah elektro 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 kan berarti cocok ya walaupun saya di UGMnya adalah mesin sebenarnya kemudian sejak saat itu saya start S1 saya membuat radar sendiri untuk ini TC saya saya membuat radar bawah tanah karena kebetulan di lab Profesor Nagano Isamu itu adalah Planetary Laboratory kemudian hanya risetnya adalah mengenai ground radar tapi oke lah tidak masalah waktu itu saya cari lab yang berhubungan dengan radar karena adanya radar di situ saja oke lah tidak masalah yang pokoknya saya akan belajar konsep membuat radar nah itu Profesor sendiri juga kaget ke saya dan kebetulan karena saking kagetnya itu sampai saat ini beliau masih ingat dengan saya jadi hampir setiap tahun itu di hari ulang tahunnya itu biasanya saya telpon atau beliau yang telpon ke saya saya kira sangat jarang sekali di Jepang Profesor sampai telpon ke mantan mahasiswanya sesering itu dan kemudian di S2 juga sama kemudian S3 maaf saya sempat kembali ke BPPT 2 tahun hingga tahun 1999 kemudian 1999 ada berbagai macam ada beberapa masalah sebelumnya kemudian saya kembali lagi ke Jepang kemudian saya lanjut ambil dokter dan radar dan radar itu adalah sintetik radar yang saya buat dan puji Tuhan juga saya malah membuat saat ini radar yang saya kira satu-satunya di dunia Circular Polarising T.A.P.C. radar dan maaf ini speknya kebablasan terlalu bagus dan akhirnya malah sebenarnya ini jujur aja itu di di stop untuk ekspornya ke luar negeri karena ada spek tertentu yang melebihi spek militer NATO oke dan syukur sekali saya kira apresiasi dari banyak pihak di dunia dan Indonesia sendiri juga banyak dan kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Menhan juga dan kalau di Jepang sendiri kebetulan saya menjadi pernah menjadi ini tahun 2020 jadi tahun kemarin menjadi wakil untuk space science peneliti Jepang ini dari Jepang government masih bisa diakses di pemerintah Jepang maaf kalau disini sendiri sebenarnya posisi saya pada saat diangkat tahun 2005 tahun 2005 itu umur 34 sebagai associate professor itu saya sebagai pegawai negeri sini dan tahun 2006 menjadi PHMN berubah menjadi PHMN dan sekarang masih walaupun masih di bawah Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang Max tetapi kita bebas untuk meng-hire professor disini oke dan saya kira banyak sekali sering keluar dan buku saya kira ada 15 Artex Host IEEE dan lain-lain kemudian di kurang sendiri banyak dan kerjasama untuk Indonesia saya kira cukup banyak selama ini dan saya sebagai visiting professor di 15 universitas dan profesor resmi di UNS dan saya kira di Indonesia sendiri tadi juga ada ini ya sudah disampaikan oleh beberapa tadi senior-senior kita dan guru-guru kita bahwa sebenarnya kita itu orang pintar itu banyak sebenarnya orang pintar banyak kemudian orang yang yang kaya juga banyak kemudian kita untuk berkarir itu saya kira banyak jalan tapi yang ada yang penting satu lagi itu adalah tadi tidak sebetulnya sudah disebutkan ada banyak teman dan temannya sebenarnya kalau saya pribadi tidak hanya di Indonesia saja tidak hanya pejabat-pejabat di Indonesia saja dan tidak hanya menteri saja atau panglima TNI kepala staf dan lain-lain tetapi di luar negeri juga lumayan banyak karena saya juga membuatkan ini radar kebetulan untuk Taiwan jadi untuk seperti Taiwan kita harus kontaks dengan kenal juga baik dengan menteri mereka kemudian dengan Korea juga saya membuatkan untuk TARI Korean Air Space Agency kemudian untuk ISA sendiri juga saya desainkan saya buat kemudian untuk Canadian Space Agency CSA dan lain-lain dan saya kira ini teman teman itu sangat penting sekali untuk membuka jalan kita walaupun maaf teknologi yang saya buat ini mungkin terlalu terlalu tinggi jadi orang lain itu kadang-kadang malah menyempilekan ini juga ceritanya saja pada saat saya membuat radar ingin membuat radar yang awal-awal itu banyak orang yang mencemohkan masa mungkin Yusafat bisa membuat radar tersebut itu ada perusahaan-perusahaan di sini ya khususnya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menjadi developernya untuk pemerintah Jepang itu saya tanyain biasanya mencibirkan saja ada perusahaan M perusahaan N di Jepang saya kira tahu itu bilang itu dan saya juga sebenarnya yang paling sakit adalah dicibirkan oleh orang Indonesia sendiri dan itu saya kira banyak sekali selama ini dan sebenarnya tadi juga ada satu perkataan yang tadi terakhir ya bahwa sebenarnya kita itu harus bersama-sama bekerja untuk membangun Indonesia karena Indonesia kita harus tahu bahwa posisi politik kita adalah bebas aktif dan netral dan kita adalah non-block tidak block kemana-kemana dan case-nya ini berhubungan dengan pekerjaan saya adalah membuat radar dan radar yang saya buat ini saya kira karena terlalu leading itu kan berhubungan dengan militer kalau berhubungan dengan militer dan Indonesia itu kan non-block kita tidak bisa nge-block ke barat ke timur maupun netral yang lain kita tidak akan pernah mendapatkan teknologi yang tertinggi jadi misalnya kita dapat dari Amerika pun saya kira itu lah pasti sudah ada obatnya kita dari timur pun juga sama dari Eropa pun juga sama dan pasti ada embel-embelnya tidak boleh untuk ini termasuk saya kira dari negara Asia dari Jepang maupun dari ini saya kira banyak sekali dan itu ada aturannya dan termasuk untuk menerima orang saja ke lab saya itu banyak sekali aturannya dan security clearance dan lain untuk datang saja itu sudah ada banyak aturannya dan ini kita sebagai negara netral mau tidak mau kita harus mengembangkan sendiri termasuk untuk radar-radar itu dan seperti saya janji kepada ayah saya sendiri untuk membuat radar pada suatu saat saya oke bisa membuat radar nah sekarang permasalahan question mark yang paling besar adalah bagaimana membawa radar itu ke Indonesia radar buatan saya ini yang paling top yang dibidang pada saat itu untuk sintetik apa cerita ini ke Indonesia dengan broadband dan high resolution dan adalah polarisasi juga berbeda dan ini speknya itu bisa dipasang untuk satelit juga nah mulai banyak sekali aturan-aturan yang saya kemudian akhirnya tahu bahwa oh ini spek ini nggak boleh dibawa ke luar negeri dan itu saya makan kira-kira dua tahun untuk akhirnya bisa membawa ke Indonesia dan ingin saya tunjukkan kepada ayah saya ini adalah radar yang saya janjikan untuk ayah pada saat saya umur lima tahun enam tahun yang lalu dan puji Tuhan juga bahwa radar saya ini didukung oleh TNI AU dan akhirnya dapat direalisasikan dipasang di pesawat TNI AU dan saya kira prosesnya sangat-sangat susah sekali dibandingkan dengan Anda membawa mobil dari Jepang ke Indonesia itu banyak sekali dan maaf akhirnya juga sebenarnya ada banyak sekali interogasi interogasi kenapa bisa membawa ini pos saya membawa ke Indonesia kemudian kembali lagi ke sini dan saya kira nggak pernah cerita di media mengenai ini tapi saya ada satu bahwa bagaimana merealisasikan sesuatu impian dan impian itu untuk Indonesia dan saya kira banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan ini hanya mungkin salah satu contoh saja untuk radar saya kira untuk teknologi lainnya akan terjadi seperti itu dan aturannya banyak sekali dan mungkin bisa saya tunjukkan ini kebetulan pas momennya ini kemerdekaan ini saya kira untuk inilah untuk hadiah untuk Indonesia sebenarnya radar apa sih yang saya buat ini dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita semualah bahwa sebenarnya impian walaupun membutuhkan waktu yang lama sekali itu pasti kita bisa merealisasikan dan ini bisa untuk kita kontribusikan untuk Indonesia karena mau gak mau kita akan non-block non-block itu ternyata adalah blok sendiri jadi kita harus negara yang menjadi blok yang besar sekali kita sebagai tadi sampaikan kita mungkin akan menjadi nomor lima kalau menjadi nomor lima saya jelas suaranya bisa dilihat bisa oke ini radar dari pasal bisnya 235 bisa terbiasa awal kalau kita perhatikan linier itu yang radar biasanya itu lebih sensitif ini waktu dipasang pesawat CESNA di Akademi Nungkatan Mudarat di Jogjaan 4 kebetulan saya juga mengembangkan material yang sangat ringka dan seperti habus tapi mempunyai perkuatan seperti metal dan teknologi ini nanti juga diaduk besok dan bisa berkumpul kubat power seluruh Jepang dan Jogjaan Cik ini kami berhasil memperlakukan flycast di Jogja Partai ini berkumpul dari yang ن Ebuh selamat menikmati 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 yang kedua selamat menikmati Indonesia selamat menikmati 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 4 saja, itu kan 3.000 kan. Setiap tahun harus ngirim 3.000 loh. Itu ke Indonesia 3.000 itu. Anda bisa... Jadi KBR itu kan susah. Itu entah berkat, entah... Jadi kemudian sebaliknya, dari Indonesia sendiri, maaf karena saya juga membuat sister university, bahkan 16 sekarang, dengan Indonesia, kemudian kami bimbing di sini, dan akhirnya saya juga kewalahan, akhirnya saya kerjasama dengan beberapa profesor di sini. Biasanya kalau untuk Indonesia, pastinya akan keluarlah nama saya di sini, ke Kementerian Pendidikan Teknologi. Kemudian saya bimbing sendiri, kalau yang kos memang benar-benar kos, itu dari S1, S2, dan S3 itu, maaf kalau kita lihat listnya itu mungkin yang kos saja ya, itu mungkin ada berapa ribu lah yang sudah saya bimbing di sini. Kalau untuk dokter, memang yang sudah lulus itu sendiri ada di sekitar 30-an lah ya. Termasuk di 8 sendiri ada 5 itu, dari lab saya. 5 atau 6 lah. Di BVT ada yang baru, di BVT ada yang baru langsung jadi presiden. Pak Jokowi. Pak Jokowi itu juga saya kaget, saya waktu diterima ini, saya mendapat email dari Jokowi Dodo, ingin dokter lo. Bukannya baru saja dilantik jadi presiden. Namanya sama. Namanya sama. Rupanya namanya banyak namanya. Ya, ternyata Pak Jokowi. Ya, ya. Itu baru balik. Tadi sampai kapan ya? Maaf, saya masih ada 15 tahun di sini untuk sampai pensiun sebagai pegawai negeri di sini. Jadi, dan kebetulan kalau di Indonesia, saya kurang tahu juga. Karena jadi profesor di UNS juga. Dan mudah-mudahan lebih banyak nanti, yang mudah-mudahlah saya bimbing di sini, juga saya bisa membimbing di Indonesia. Dan saya juga punya bimbingan lumayan banyak di Indonesia. Jadi, mudah-mudahan lah bisa berkontribusi sampai akhir hayatnya. Selain UNS, universitas apa yang sudah resmi? Jadi ada yang double degree? Oke, universitas Indonesia. Saya urutkan saja. Kemudian IPB, UNPAD, ITB, UNDIB, UGM, UNS, ITS, UNUD, kemudian UNHAS, termasuk UIR, Universitas Islam Riau. Kebetulan saya juga mengajar di sana. Kemudian saya kira beberapa IAIN. Jadi, saya sendiri ini juga ternyata bahwa kebaikan. Kebaikan itu tidak mengenal batas. Jadi, tidak mengenal agama juga tidak mengenal. Suku juga tidak mengenal. Negara pun, bangsa lain pun tidak mengenal. Jadi, saya itu sangat bersyukur. Sebagai pengajar, ilmunya jadi semakin banyak ketemu orang. Teman itu sangat penting sekali. Semakin kita bertemu, semakin saya diundang ke sana-sini untuk memberikan keynote. Kalau saya tidak ada COVID-19 itu hampir setiap minggu saya ke Indonesia. Maksudnya sering di Jakarta. Setiap minggu terus. Itu semakin banyak teman. Sekali saya ke Indonesia itu setidaknya 2.000 orang ketemu biasanya. Setiap ke Indonesia. Jadi, enak. Di bandara pasti ada orang yang menyapa. Mau di terminal bis, di stasiun kereta api. Pasti ada saja. Bahkan sampai di desa pun. Itu ada juga yang kenal. Maaf, jadi lumayan gratisan. Prof. Yosafat, saya bertanya itu karena kalau saya sendiri cukup kenal. Karena ilmunya tidak beda-beda jauh. Teknik sivil, komputer, ilmu remote sensing. Tapi saya menarik karena ceritanya bahwa kalau sekarang itu ada namanya kampus merdeka, Pak. Jadi kampus merdeka itu boleh S1 itu sekolah kemana saja. Di antaranya pemerintah kirim 1.000 S1 untuk exchange program satu selama satu semester. Dan kemungkinan akan banyak tadi pagi kita dengar ada LPDP yang untuk S1. Cuma menurut saya pengalaman hidup di luar negeri, kalau Ihabi kan biasa tuh tinggal 10 tahun di luar negeri. Itu penting. Dan Pak Yosafat sebagai diaspora, katakanlah begitu. Apalagi namanya Bredar sebagai world class researcher. Dan di Republik ini tentunya mampu beri kesempatan yang lebih banyak. Itu tadi kalau bisa ke Siba. Saya aja pengen ke Siba karena pengen tahu belajar ilmu remote sensing-nya Pak Yosafat. Itu yang saya bilang kalau memang banyak, wah itu luar biasa. Dan mudah-mudahan kalau ada yang nonton kan berarti semua akan makin tambah lagi yang mau coba-coba kontak Pak Yosafat. Mudah-mudahan makin banyak yang belajar sama Pak Yosafat. Pak Yosafat, kita cuma punya waktu satu jam. Ini udah hampir di penghujung. Ini simply karena waktu aja. Tapi saya pengen minta kisah. Kisah kalau tadi saya udah tahu bahwa yang menginspirasi orang tua. Termasuk orang-orang baik yang ketemu Bapak. Tapi saya juga dengar ceritanya bagaimana bisa pergi ke Jepang diantaranya karena anak SMA 1 Surakarta itu pinter-pinter ya. Kalau nggak salah. Sama juga kemudian dapat di STMDP 2 ya. STMDP 2. Ini pertama kali nih STMDP 2. Dari tadi saya udah dengar STMDP 1. STMDP 1 sama OVP 3 yang banyak. OVP yang lain kayaknya masih kurang dibandingin STMDP 2 ataupun yang lain. Tapi mungkin besok-besok. Karena alumni Habibi itu banyak orang mungkin nggak betul ngerti apa bedanya. Tapi biasanya kadang-kadang angkatan nih beda angkatan lah. Beda tahun. Lifting, beda lifting. Profesor Yosafat, kalau ada orang yang pingin jadi kayak Profesor Yosafat. Jadi kalau saya mungkin udah nggak pingin ketemu ada orang di jalanan menyapa saya di kereta api, di ini. Tapi banyak orang yang pingin jadi kayak Pak Yosafat. Karena Profesor itu kan pahalanya banyak. Apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya orang itu bisa anak muda, milenial. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi Pak Yosafat? Padahal sebenarnya asalnya, katakanlah dari sebuah SMA di Solo atau di lain, tapi pingin jadi world class researcher yang bisa nangkauin si pisar. Itu pertanyaan pertama. Kedua ada satu lagi nih. Saya ingat, saya ingat, saya ingat. Kemarin saya dapat tamu Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan. Siap, ya. Bercerita tentang yang soal si pisarnya yang akan dipasang di satellite. Betul, sahabat. Saya juga, Pak Tom. Nah, itu saya ingin tanyain kapan itu akan di-launching. Karena kita berhubungan dengan satellite. Dua pertanyaan itu, Pak. Siap, siap. Maaf saya, ini slide-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sudah, sudah kelihatan. Oke. Ini sebenarnya spirit hidup saya, dan kenapa bisa menjadi profesor, dan ini ya. Walaupun sebenarnya tujuan saya sebagai profesor, juga bukan saya karena ingin menjadi profesor, tapi karena teman. Karena pada saat saya bingung, ini pas lulus dokter, itu kebetulan ditanya satu profesor, kamu mau jadi apa setelah ini? Saya nggak tahu. Pokoknya saya sukanya adalah riset. Oke, kalau gitu saya beri. Itu kebetulan ada profesor itu, Koichi Ito. Sampai sekarang juga sahabat. Kemudian saya menjadi associate professor, itu juga undangan dari profesor Tateishi Ryutaro. Itu akhirnya saya menjadi, umur 34 itu saya menjadi associate professor. Saya kira cukup mudah kalau di Jepang ya, associate professor umur 34, kemudian menjadi profesor 42 tahun. Dan sebenarnya kalau saya rangkum, ini adalah poin-poinnya. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Harus sopan lah ya. Sopan ini harus tetap kita jaga. Maaf, kebetulan saya orang, walaupun siap suku pasti punya cara sopannya ya. Tapi karena saya orang solo, jadi lebih pas lah kalau di sini ya. Kemudian di sini bisa lah, bisa dibaca harga diri juga perlu kita ini. Dan tolong berbicara positif saja kalau bisa. Kalau positif kan orang lain juga senang. Walaupun kadang-kadang kita juga harus memberikan, masukan agak keras gitu. Tapi dalam bentuk yang positif ya. Kemudian di sini harus menghormati karya orang lain juga. Maaf, selama ini sendiri saya kecurian desain saya, sehingga saya kerugian 2 triliun. Itu juga saya punya. Anda pernah rugi 2 triliun? Perasaan bagaimana kalau rugi 2 triliun? Desain satelit saya. Kalau di Indonesia pernah, Pak. Jumlahnya 2 triliun. Mungkin nggak ngikutin berita ya. Ada orang yang ngasih 2 triliun. Itu yang ikut. Itu sih. Ini desain saya. Jadi juga saya punya, ada list learning dari sini, bahwa ternyata kita harus membuat suatu riset bagaimana sampai orang lain itu mencurinya. Kalau mencuri berarti terbukti bahwa riset kita itu adalah riset yang paling top di negara tersebut. Akhirnya juga Anda bisa sekarang lihat, desain yang persis dan mirip punya saya itu sudah dibuat oleh perusahaan Jepang di sini. Anda suatu saat akan tahu sendiri. Itu saya rugi 2 triliun di sini. Kemudian di sini, harus selalu optimis lah. Di sini, kemudian nomor 10 ini. Teman. Teman ini adalah kekayaan kita. Jadi kita kebetulan di sini ada pengikatnya adalah Pak Habibie. Tanpa Pak Habibie, saya kira kita tidak akan ketemu sampai seperti saat ini. Jadi kita harus jaga bahwa ada perlu pengikat-pengikat. Di sini kebetulan Pak Habibie melalui alumni IAB ini juga menjadi salah satu pengikat kita. Dan kita harus kerjasama. Dan saya kira kerjasama di sini, kita melewati batas banyak. Batas bisa agama juga. Kita terlewati semua. Sehingga kita bisa bertemu dan saling bersinergi untuk Indonesia. Indonesia sangat besar sekali dan perlu pemikiran-pemikiran yang saling mendukung. Untuk kita bisa menjadi suatu negara yang kita, kalau kita sebut selalu mandiri-mandiri ya. Tapi sebenarnya bagaimana membuat negara yang membuat rakyatnya itu adalah nyaman dan aman lah ya. Ini sebenarnya untuk membuat nyaman dan aman ini nanti ada faktor. Tadi ada Pak Jim Lee juga mengenai hukumnya, kepasian hukum, dan dari sisi keamanan sendiri itu juga perlu ya. Jadi untuk kesnya saya, ini adalah dari sisi keamanan. Kalau kita nggak aman, maaf seperti Afghanistan saat ini, suatu saat juga ada kemungkinan Indonesia seperti itu, kalau kita tidak bisa mengontrol negara kita dengan baik. Oke, ini kemudian yang terakhir di sini adalah harus kita senang ya, senang untuk sharing knowledge kita. Makanya setiap tiga bulan sekali setidaknya saya harus menemukan sesuatu. Jadi setiap bulan itu, hampir setiap bulan, maaf, setiap tiga bulan atau setiap enam bulan itu biasanya ada patent lah ya. Saya buat patentnya. Itu entah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang ya. Yang terakhir dengan Sumitomo itu untuk saya membuat sesuatu yang baru. Dan di situ nanti kalau kita sharing, makanya sering diundang untuk memberikan ini. Dan hampir setiap hari kan ada undangan ya. Kita pusing juga untuk menyiapkan bahannya kan ya. Jadi harus, maka harus ada hal yang baru-baru ya. Makanya kita harus selalu berpikir. Makanya setiap hari harus ada penemuan. Bagi saya sendiri setiap hari harus ada penemuan. Oke, dan mungkin di sini juga continuously involving. Jadi harus selalu kita berevolusi setiap hari. Yang terakhir yang saat ini saya buat adalah, ini untuk pemerintah Jepang saat ini ya, saya buat untuk real-time disaster monitoring. Ini maaf, ini juga saya kebetulan diminta proposalnya. Untuk besok kebetulan deadline-nya ya. Ini berbagai macam satelit dan platform. Ini saya kira ini platform yang saya buat untuk Indonesia selama ini ya. Ini saya pasangkan di sini. Dan saya kombinasikan tadi ada dengan Pak Thomas juga ya. Kebetulan sahabat saya juga. Itu di sini saya masukkan platformnya. Sebenarnya di atas itu ada satelit 8A3 ya. Jadi, tadi salah satu poin adalah bagaimana kita kontribusi untuk orang lain. Jadi selama ini kan kita banyak menerima kontribusi dari Jepang kan ya. Nah sekarang posisi kita itu kan bargaining-nya kurang kan ya. Makanya di sini saya pasangkan 8A3 untuk Jepang. Jadi kontribusi kan untuk negara maju. Kita balik sekarang. Kalau kita kontribusi kepada mereka berarti membuat suatu ketergantungan kepada kita. Nah dari situ nanti akan kita posisi bargaining kita akan semakin kuat. Nah saya kira untuk pemikiran-pemikiran seperti ini banyak sekali lah kita bisa create ya. Sehingga kita akan negara lain gitu akan memposisikan kita itu samalah. Atau sama atau lebih lah. Kalau bisa negara kita harus lebih lah dari negara lain ya. Jumlah kita kan ada 270 berapa juta kan ya. Masa kita ketinggalan ya dengan Jepang yang hanya separohnya. Kemudian dengan Korea yang hanya berapa aja kan ya. Nah sekarang kita harus menunggu itu. Kita harus menunggu atau kita memang harus mulai sekarang ya. Harus direbut. Mumpung sebelum saya tinggal nama saya. Saya akan berusaha yang terbaik mungkin untuk mengangkat Indonesia. Walaupun dari luar tapi juga dari dalam posisi saya di UNS sendiri juga akan mengangkat fondasi kita sendiri. Profesor Yosafat, saya mungkin mau nambahin. Jangan selesai dulu ini. Karena saya masih mau nambahin. Ini inspiring karena kalau orang di Jepang itu sekarang graying. Artinya orang itu semakin tua. Karena orang semakin tua itu memang orang-orang muda, anak muda, mahasiswanya itu berkurang. Berkurangnya simpli karena orang-orang di sana makin lama makin tua. Tapi yang mudanya sedikit. Sehingga wajar kalau Indonesia kan banyak yang masih pinter-pinter yang harus belajar. Harus jadi tadi mengambil ilmu ke Jepang dan lain sebagainya. Makanya Pak Suyo Yosafat ini penting ceritanya. Itu yang pertama. Jadi biar kita punya semangat yang sama bagar negeri ini tahun 2045 disiapkan SDM-nya. Tapi yang kedua pertanyaan saya masih soal yang tadi A3 ya. A3 itu kalau saya enggak salah kan Pak Yosafat akan pasang si pisarnya ya di situ. Maaf, itu setelah A5 ya. Oh, itu A5 yang si pisar itu ya. Itu tahun berapa Pak? Maaf, kita enggak bisa nyebut tahun ya. Nanti berhubungan dengan budgeting nanti. Oke, karena kemarin Pak Yos, Pak Thomas cerita tentang bahwa beliau ingin buat 9 konstelasi satelit. Dimana first satelitnya itu yang bekerja sama dengan Pak Yosafat. Makanya saya nanya, tahunnya kapan? Jadi ini anu ya, belum ya? Sebenarnya sudah ada beberapa staff 8 muda yang sudah kembali. Kami sudah setengah di lapannya. Oke, oke. Saya bertanya karena kebetulan memang Pak Yosafat kemarin bertemu, eh, sorry Pak Thomas, dan dulu saya sempat ikut buat skenario planning tentang konstelasi satelit. Kalau kita sih punya impian lah, sebelum 5 tahun lah ya. Harusnya sudah punya lah Indonesia. Harus cepat, biar Pak Yudi Hasbi dan teman-temannya punya kerjaan yang sibuk. Betul, kan banyak sekali. Kita perlu sekali itu ya. Kita sudah kewalahan dengan percepatan pembangunan Indonesia kan ya. Mau nggak mau kan kita perlu yang high resolution sama accurate ya. Yang accurate sensing itu kan mau nggak mau radar kan ya. Hanya sintetik aperture radar saja. Kita optik kan nggak bisa kan ya. Jadi mau nggak mau, apalagi Indonesia. Ya, itu kita perlu sekali. Dan nanti adalah yang kita perlukan adalah near real time observation. Ya, karena jumlah Indonesia, penduduk Indonesia semakin banyak, dan infranya juga semakin banyak, dan itu nanti cost-nya kan untuk maintenance-nya, dan untuk pembangunan, untuk recovery-nya juga sangat. Dan disaster lah. Apalagi disaster. Dan di situ kan perlu yang efisien-efisien lah ya. Salah satunya saya kira teknologi yang saya buat ini. Dan Jepang sendiri saya kira sudah, sudah inilah kan ya. Mereka sudah menggunakan teknologi yang saya buat selama ini. Profesor Yosafat, kita sudah di ujung acara, harus selesai, karena Pak Widodo kelihatannya sudah muter-muter. Ini Pak Widodo ini anu yang selanjutnya setelah Bapak. Tapi saya tetap masih mau bertanya soal keluarga. Tapi kalau tadi kan keluarga itu kakak, eh sorry, ayah dan adik ya. Tapi saya sempat ketemu istri Pak Yosafat, waktu itu kalau nggak salah kita makan dinner kapan itu ya. Sudah tahun yang lalu mungkin ya, lupa saya. Nah, apa arti istri dan anak buat Pak Yosafat itu kalau Suman Tio? Oke, maaf ini juga sedikit ya. Waktu saya jadi calon itu ya, apa waktu itu? Siap, siap. Siap, siap. Itu saya sendiri juga berpikir, oh kalau suatu saat saya menjadi untuk kontribusi kepada Indonesia, berarti kan saya harus kontribusi untuk 270 juta orang kan ya. Itu berarti saya meninggalkan keluarga itu. Karena itu kan panggilan negara. Tetapi kalau saya tidak kontribusi untuk negara, berarti saya hanya bisa. Semua saya curahkan untuk keluarga saja. Berarti untuk anak dan untuk istri saja kan ya. Seperti itu. Jadi, posisi bagaimanapun juga keluarga itu adalah pendukung kita sehari-hari kan ya. Jadi, perlu kita inilah, ya kita hargai dan kadang-kadang juga malah menjadi advisor kita kan ya. Mau nggak mau, beda kan ya, advisor daripada orang lain, walaupun pejabat apapun juga, tapi dari keluarga itu adalah saya kira advisor yang lebih tinggi lah. Karena urusan nyawa juga kan ya. Ini kan cukup berat lah ya. Karena ada sesuatu juga impact-nya kepada mereka juga. Jadi, saya kira menjadi pendamping saya lah untuk balancing kegiatan saya sehari-hari adalah keluarga. Terima kasih, Profesor Yosafat. Jadi, ini penting kalau ternyata value-based as a person atau sense of mission, kita semua sama pada prinsipnya melakukan ini. Satu, memang untuk NKRI yang lebih baik, dan yang kedua memang juga untuk berkeluarga. Nah, itu mungkin pesan takeaway yang saya mau dapetin terakhir saya highlight di situ, mungkin buat teman-teman yang lain bisa lihat bahwa world class researcher atau professor, world class professor juga nggak akan lupa kepada NKRI, termasuk tadi soal lagu saya aja sampai kaget juga itu. Itu juga buat keluarga. Saya yakin Profesor Yosafat sangat-sangat bersemangat untuk selalu berkontribusi kepada bangsa. Ini juga semangatnya, memang semangatnya para alumni Habibie. Profesor Yosafat Tutukosrim Sumantyo, terima kasih. Dan terima kasih atas waktu sharingnya satu jam bersama kami. Jangan sungkan-sungkan untuk besok-besok ketemu lagi dengan kami dan kita diskusi lagi. Ya, pasti, pasti. Terima kasih, Profesor Yosafat Tutukosrim Sumantyo. Terima kasih sekalian kepada rekan-rekan semua dan jaga kesehatannya ya. Sampai ketemu nanti di Indonesia kembali. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan dulu kepada Pak Hemat. Saya istirahat satu menit, dua menit sebelum Pak Widodo. Ya, ini sharing yang sangat keren dari tokoh Indonesia yang mendunian. Mas Profesor Yosafat. Jadi, kalau tadi sedikit summary apa, kenakalannya waktu SD, itu membuat bundanya menangis. Yang nilainya 0 menjadi sekarang menjadi nomor 1. Kemudian juga kedekatannya dengan ayahnya. Kemudian main-main di radar. Dan segala macam membuat suatu janji. Janji pada ayah yang mungkin juga janji pada negara. Nah, semoga dengan karanya yang luar biasa tadi, Prof yang Mata Garuda dan segala macamnya. Itu ke depan membawa manfaat untuk negeri ini. Tadi menjawab tantangan yang negeri kita ini kan yang lautnya luas, angkasanya luar biasa juga. Luas juga. Harus dijaga, tantangannya pasti banyak. Dan kelihatannya teknologinya Profesor Yosafat itu salah satu solusi. Tapi juga bukan hanya solusi untuk Indonesia maksudnya. Solusi untuk dunia ya, Prof ya. Oke, selanjutnya. Mungkin ini apa? Dari si ini, dokter Widodo nih. Mangga, mungkin nunggu... Gimana Mas Subokro? Menunggu apa? Menunggu Mas Odi atau bisa langsung? Ya, nunggu Pak Oni, Pak. Tapi sambil ngobrol. Dulu Monggo silahkan, Pak Himat. Oke, Monggo. Iya. Mas Widodo, apa kabar? Maturnuan ya, Pak Mas ini, Profesor Yosafat. Terima kasih, Prof Yosafat. Terima kasih kembali. Salam sukses dan salam sehat. Maturnuan, Prof Yosafat. Terima kasih, Mas Subokro. Mas Emat. Sia-sia, Nji. Ini masih muda, sudah menjadi ahli utama. Di KKP, ahli utama bidang riset oceanografi. Terapan ya, dokter Widodo ya? Siap. Iya. Ini juga prestasinya menurut saya luar biasa. Nah, ini mungkin kita ingin mengetahui oceanografi itu apa. Terus potensi, mungkin juga intronya tentang potensi kelautan kita seperti apa. Tapi juga sebelumnya mungkin cerita sharing dari kecilnya bagaimana nanti di Mas Oni. Ini kan ibaratnya kalau kita bicara bangsa Indonesia itu, negara Indonesia itu kan negara laut yang ada pulaunya ya, Dr. Widodo ya? Siap. Dan itu dua per tiga, dua per tiga wilayah kita itu laut. Siap, betul. Dengan kekayaan yang seperti itu di dalamnya juga ada macam-macam itu, apa sih yang bisa kita, harusnya kita bisa menjadi potensi, kita menjadi negara lima terkaya di dunia kan ya? Dari potensi sumber dayanya dan segala macamnya. Nah, tentunya kalau tadi digabungkan dengan riset dan inovasi di bidang ini. Itu, Dr. Widodo. Mangga, mungkin sambil ini ngobrol-ngobrol. Itu Pak Oni sudah ada. Mas Oni. Mangga, Mas Oni ini. Siap, siap. Langsung saja. Kita sudah mengintro nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hemat Dwi Nuryanto. Terima kasih. Terima kasih atas pengantarnya sudah diceritakan tentang Pak Widodo dan saya. Terima kasih Pak Hemat. Pak Widodo, Pak Dr. Widodo, Setio Pranowo, teman-teman semua yang ada di Zoom ini dan juga teman-teman yang nonton dari YouTube Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Salam namo buddha ya. Salam kebajikan. Kita masuk ke sesi keempat dan saya punya tamu yang istimewa, Dr. Inginer Widodo Setio Pranowo. Ini alumni Habibi juga, tapi saya belum pernah ketemu. Jadi untuk menunjukkan saya belum pernah ketemu, jadi saya juga nggak punya informasi yang banyak, tapi kita bisa cari di internet hari ini, kita bisa dapetin. Cuma memang podcast kami ini karena baru pertama tujuannya mendapatkan informasi pribadi, kemudian baru kita ngomongin situ. Nanti kalau kita besok-besok mungkin informasi pribadinya nggak usah. Tapi yang sekarang kita ingin dapetin informasi pribadi, alasannya karena dari sini kita bisa dapetin emotional binding, bisa dapetin cerita, karena sebenarnya yang ingin dibutuhkan soal pengalaman tadi, apa yang menginspirasi. Itu harapannya. Jadi Mas Widodo, saya persilahkan hampir sama, mudah-mudahan dalam waktu setengah jam bisa menceritakan, ya mungkin kurang dari setengah jam, tentang pengalaman pribadi, lahir di mana, juga pendidikannya. Kemudian bisa hingga sampai saat ini menjadi, tadi saya sempat dengar, sudah jadi, katakanlah selevel dengan profesor riset, namanya peneliti utama, kalau difungsional namanya peneliti utama, itu sudah kayak Pak Sumbogo, kayak Pak Salim, ini semuanya sudah peneliti utama lah. Tapi kalau Pak Yosafat ini sudah jadi peneliti utamanya, sudah lama pasti, sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita ingin dengerin ceritanya Pak Widodo Setiopranowo, tentang Hingga Ahis mencapai posisi sekarang, peneliti utama atau 4K tadi. Juga setelah itu kita akan berdiskusi tentang oceanografi dan lain-lain. Untuk menunjukkan, saya sendiri sebenarnya bekerjanya cukup dekat dengan bidang yang berbau oceanografi, ada yang namanya remote sensing, oceanographic data center, kurang lebih segitu. Tapi untuk itu, kita bisa berdiskusi isi setelah Mas Widodo memperkenalkan dirinya dulu. Saya persilahkan, Mas Widodo, Dr. Ingenier Widodo Setiopranowo. Terima kasih, Bang Oni. Ya, kebetulan memang aslinya saya alumni-nya adalah alumni dari Jerman, dari Universitas Bremen, S3 saya, di Tekno Matematika. Tetapi memang sebetulnya saya dikirim oleh Prof. Idriona Susilo ke Jerman dalam waktu itu program kerjasama Indonesia-Jerman yang terkenal dengan nama Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System. Sehingga saya dikirim ke sana dua proyek. Proyek pertama adalah saya ikut membantu membangun sistem peringatan dini tsunami yang kemudian diinstall di Indonesia. yang kemudian di sana saya sambil sekolah mengambil bidang teknomatematika. Kalau diperkenankan, apakah saya boleh sharing paparan supaya lebih enak gambarnya? Ya, monggo, 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 monggo. Ya, Pak Tertemuan. Ya, jadi, saya di sini mungkin paling junior ya. Baru kebetulan saja, masih dalam minggu ini mendapatkan, menerima PAK, penetapan angka kredit peneliti ahli utama dari LIPI yang menerangkan malah sudah Pak L.T. Handoko, Kepala Brin, sebagai PPK LIPI. Nah, yang saya sangat berbangga hati adalah dalam sekarang ini satu panggung dengan Prof. Yosofa Petukow yang ketika saya sekolah di ITB dulu, saya lewat ruangannya beliau, wah ini namanya keren gitu kan ya. Namanya Yosofa Petukow, ini pasti ahli dirgantara, ternyata memang ahli satelit. Dan tanpa sengaja di majalah Tempo, 8 Januari 2017 ya, ini ada tentang mengulas terkait dengan ilmu dan teknologi. Ini ternyata menjadi satu halaman ya, bukan satu halaman ya, satu tematik. Jadi, kebanyakan menceritakan tentang hasil karena ada majalah Tempo, Prof itu. Jadi, ini kebanyakan menceritakan tentang karya Prof. Yosofa Petukow, begitu ya. Terus di sini juga ada Pak L.T. Handoko, waktu itu beliau masih di LIPI. Jadi, saya hanya segelitir saja karena posisi saya adalah sebagai user sebetulnya. Jadi, memang betul apa yang dikatakan sama Bang Oni bahwa laut, atmosfer, itu merupakan suatu sistem yang memang tidak bisa lepas. Kayak ayam sama telur. Kayak ayam sama telur. Jadi, ini yang sebetulnya menjadi kekuatan Indonesia karena Indonesia negara maritim. Tadi, Prof. Hemat juga sudah mengendikau bahwa 2 per 3 wilayah Indonesia adalah laut. Bahkan kalau dilihat di bumi, 70 persen bumi itu juga laut. Nah, kebetulan juga sejak 2014 sampai sekarang, saya juga menjadi anggota peer reviewer di International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences. Tapi saya lebih banyak ke Earth Science-nya sebetulnya. Jadi, karena saya bukan ahli remote sensing, hanya istilahnya menggunakan saja. Jadi, bukan mengolahnya begitu. Yang dikelola oleh pusat pemanfaatan pengindiran jauh di Laban. Jadi, luar biasa. Saya mendapatkan kesempatan karena ada Mas Rohis Komarudin. Ini dulu kebetulan sesama program GITIUS di Jerman. Jadi, sebetulnya S1-nya dulu dari Universitas Diponegoro, Semarang. Dulu waktu kuliah, pertama kali mendaftar. Dulu namanya masih ilmu dan teknologi kelautan. Tapi seiring perkembangan, banyak permasalahan kendala teknis terkait dengan penggabungan program studi ke perikanan sehingga lambat laun teknologinya berubah. Jadi, hanya menjadi ilmu kelautan. Tapi masih sempat lulusnya itu dapat ST. Sarceda teknik itu, walaupun unsur tekniknya kurang begitu banyak. Lulus S1, saya langsung lanjut ke S2, ke Geofisika dan Meteorologi di ITB. Nah, mengapa kemudian saya memilih ilmu kelautan? Karena aslinya saya sukanya itu ke arkeologi dan ke fisika. Jadi, pilihan saya dulu pengennya sekolah di ITB itu fisika atau ke arkeologi di UGM. Tapi kebetulan ayah saya itu kurang menyetujui. Beliau mengarahkan bahwa dulu sebelum saya mendaftar ke universitas, bahwa beliau bilang bahwa kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi kemungkinan yang namanya laut itu akan berkembang. Pembangunan di bidang ilmu kelautan itu akan berkembang. Waktu itu belum ada kelautan, belum ada sama sekali istilahnya, ini kalau mau lulus nanti jadi apa itu belum tahu. Tapi ya sudah, saya mengikuti saran beliau, karena beliau sendiri juga istilahnya mempunyai warisan, warisan yang belum tersampaikan. Jadi, kakek saya itu dulu tentara. Kakek saya tentara, angkatan darat, termasuk CPM atau polisi militer, tapi kemudian menginginkan ayah saya itu menjadi angkatan laut. Tetapi, ayah saya tidak mau. Saking kepengennya ayah saya itu menjadi angkatan laut, maka diberilah nama, ayah saya dikasih nama oleh kakek saya itu, Alri Anto. Alri itu adalah, dulu namanya Angkatan Laut Republik Indonesia. Alri Anto. Tapi ayah saya memilih kemudian lebih kepada perguruan tinggi, kemudian lulus sebagai sarjana pertanian. Nah, dari situ kemudian, oke saya menempuh mengambil kelautan, dan ketika saya hampir lulus S2, tahun 1999 itu kemudian, tahun 2000-1999 ya, yang Presiden Gus Dur kemudian mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan. Dan itu suatu hal yang membuat saya juga merasa bersyukur, karena ternyata prediksi ayah saya itu ternyata betul. Baru setelah saya selesai sekolah S2, karena waktu itu dibiaya oleh orang tua, baru kemudian saya masuk ke KKP. Di KKP ini, kemudian saya mengambil menjadi calon peneliti, tahun 2003 waktu itu. Kemudian, saya masih ingat 2006 itu, sedianya saya mau dijadikan sekretaris oleh Prof. Indroino Susilo untuk melakukan penanganan Lumpur Sidoarjo waktu itu. Tetapi, saya harus berangkat sekolah sehingga 2007 saya sekolah berangkat ke Jerman untuk bergabung di Jerman-Indonesia Tsunami Learning System yang saya ceritakan tadi. Yang menarik adalah ketika tahun 2003, bersamaan saya pertama karir di KKP, saya juga diperkenalkan, saya diundang untuk mengajar sebagai dosen tamu di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Sehingga sebetulnya karir saya mengajar di STT AL dan di KKP itu, itu startnya sama, berbarengan. Dan hingga sampai sekarang juga masih berjalan. Dan bahkan yang menarik adalah, dulunya waktu SD itu, kenapa saya tidak suka laut, sebetulnya awalnya adalah waktu kelas 3 SD itu saya pernah tenggelam. Tenggelam di sungai, gara-gara mandi-mandi bareng sama teman-teman. Kemudian ada teman saya yang mau tenggelam, saya tarik. Dia hanya selamat, saya malah yang keseret arus. Tapi kemudian saya juga bisa ditolong oleh teman saya yang lebih kuat lagi berenangnya, sehingga kemudian saya sempat trauma waktu itu. Sehingga tidak begitu suka yang namanya laut. Tapi karena kemudian saya harus bisa menaklukkan laut, mengambil S1-nya tentang kelautan, dan ada mata kuliah wajib, yaitu selam dan berenang. Harus lulus. Kalau enggak berarti enggak bisa lulus saja. Nah itu yang menarik. Akhirnya saya bisa kemudian kembali enjoy, menikmati laut. Dan pernah memimpin ekspedisi Walasia Indonesia tahun 2004. Ada tayang di Expedition Metro TV, ada sampai tiga episode. Kemudian tahun 2005, kembali ekspedisi Walasia Indonesia, tapi di khusus di Raja IV. Juga tayang di Metro TV juga. Satu episode, tapi cukup panjang. Lebih dari 30 menit kalau enggak salah. Tanpa ada iklan. Kemudian sempat juga pagang di CSIRO, di Hobart, di Tasmania sana. Merakit robot, robotik, autonomous profiling float, yang bisa dilepaskan di samudera besar. Yang saya lakukan adalah tiap hari, kalau pagi sebelum makan siang, saya merakit robot tersebut, kemudian mengetesnya, kemudian kalau nanti sudah selesai jam makan siang, baru saya melakukan quality control terhadap data-data yang sudah dikirimkan oleh robot-robot lain di samudera India yang sudah dikirim ke stasiun bumi yang ada di Hobart. Ini menarik karena memang sampai sekarang itu di seluruh lautan besar, di samudera besar sudah banyak robot-robot ini. Ini contoh juga saya membantu dari Korea, Kordi, dulu namanya Kordi, sekarang kiosk, Korea Ocean Research Development Institute yang ingin meneliti samudera selatan di kutub selatan sana, tetapi mereka membeli argo float-nya masih belum rakitan, masih potongan-potongan, membelinya ke Kanada, dari Kanada dikirim ke Hobart, di Hobart kemudian saya bantu untuk menginstall begitu, merakit, sampai kemudian bisa dites, bisa komunikasi dengan Korea, baru kemudian kami titipkan ke kapal Aurora Australis yang setiap dua bulan sekali dari CSIRO itu pergi ke Antartika, jadi dicemplungin di samudera selatan. Nah ketika di Jerman, saya bekerja di Computing and Data Center di Alfred Wigner Institute, bertugas melakukan, membantu tim dari yang membangun software namanya Tsunami Unstructured Modeling, developed by Alfred Wigner Institute. Software yang ini kemudian digunakan untuk memproduksi ribuan senario database, ada lebih dari 4 ribu, bahkan sampai tahun 2015 lebih dari 9 ribu kalau nggak salah itu, sudah ada di BMKG, ini adalah memproduksi semua potensi gempa, mulai dari kekuatan gempa 6,9 sampai 9, di titik-titik yang berpotensi menghasilkan gempa dan tsunami. Kemudian itu dimasukkan ke dalam sistem, jadi ketika katakanlah nanti ada seismograf yang mendeteksi adanya gempa dengan koordinat yang berada di laut, dan epicenternya itu yang termasuk gempa dangkal antara kedalaman titik gempa adalah 0 sampai 33 km di bawah permukaan laut, maka kemudian ada algoritma yang dengan cepat sampai 5 menit itu bisa mencari hasil senario yang pas, yang kemudian apakah kemudian berpotensi tsunami atau nggak. Kebetulan waktu itu sempat juga ikut launchingnya di BMKG 11 November 2008, karena kebetulan saya juga dikirim oleh profesor saya ke BMKG untuk memberikan training bagaimana melakukan, menjalankan software model tsunami untuk menghasilkan senario database yang bisa digunakan untuk sistem peringatan diri tersebut. Kemudian juga yang menarik ketika saya selesai sekolah, pas pulang ke Indonesia, pas ada juga mentawai gempa tahun 2010, dan itu ternyata menghasilkan tsunami. Jadi ini yang sangat menarik, kemudian kami dengan teman-teman melakukan survei namanya Jerman Indonesia Tsunami Survey Team. Nah ini yang menarik adalah kalau kita lihat sama-sama di sini, kayak ini-ini, ini bongkahan coral boulder itu posisinya ini aslinya bukan di sini. Jadi dia sepertinya somewhere di bawah laut, di depan sebelah sini, karena terangkat oleh si tsunami yang sangat dahsyat itu dia langsung menggelinding. Jadi kelihatan tracknya di situ, bekas tracknya si gelindingan si coral boulder itu sehingga sampai posisi seperti ini. Jadi itu sangat menarik sekali gitu ya, bisa melihat langsung bagaimana kasetnya tsunami. Terus saya juga sudah sempat juga ikut membuat buku, namanya Buku Besar Maritim Indonesia. Buku Besar Maritim Indonesia itu ada empat seri, yang kebetulan seri buku yang ketiga, namanya sumber daya non-hayati maritim, saya ikut menulis di situ. Di sini ada sekitar tiga bab yang saya ikut menulis, terutama lebih kepada kaitannya dengan oseanografi. Nah, kemudian terkait dengan oseanografi terapan. Memang biasanya yang sering kita dengar hanya ada kata istilah oseanografi, oseanografi fisika, oseanografi kimia, oseanografi biologi, oseanografi biologi. Di sini kebetulan di LIPI ternyata di bidang kepakaran dia menyediakan pilihan namanya oseanografi terapan. Yang setelah saya baca, maka saya kayaknya lebih cocok memilih kepakaran bidang oseanografi terapan. Karena di oseanografi terapan ini diperbolehkan untuk menggunakan berbagai alat. Tidak hanya survei di LIPI juga bisa menggunakan satelit, kemudian bisa juga menggunakan modeling, modeling baik numerik maupun statistik dan lain sebagainya. Untuk kemudian mengaplikasikan parameter-parameter oseanografi itu ke berbagai tujuan. Jadi tidak hanya untuk perikanan saja, tetapi juga untuk hantam. Sehingga ini buku dinamika oseanografi yang tahun 2015 ini juga dibiayai oleh Ristek Dikti waktu itu. Saya berdua menulis dengan Pak Noir Primadona Burba dari UNPAD. Ini digunakan sebagai buku ajar di ilmu kelautan di UNPAD. Tapi kemudian saya gunakan juga untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Jadi dari sini sebetulnya yang menarik adalah katakanlah kita kalau mempunyai bumbu dapur itu suhu salinitas sama tekanan. Nah itu bumbu dapurnya. Nah kemudian kalau kita ingin kemudian mau memasak berbagai menu, itu sangat bisa sekali dengan bumbu dapur ini. Katakanlah kalau kita ingin mencari lokasi ikan di mana berada, ya datanya suhu salinitas tekanan. Kalau kita ingin kemudian secara lebih advance untuk melihat bagaimana kemudian si sonar atau gelombang akustik yang menjalar di dalam air, maka yang digunakan juga suhu salinitas tekanan. Jadi sangat krusial sekali yang namanya suhu salinitas sama tekanan itu ketika katakanlah digunakan untuk melihat bagaimana ketika sonar dari patroli di atas air, kemudian ditembakkan ke bawah untuk mencari apakah ada kapal selam di bawah. Dan sebaliknya juga kapal selam di bawah katakanlah ingin kemudian tidak terdeteksi oleh kapal selam yang di atas air, maka dia juga menggunakan teknik perambatan sonar ini yang sangat tergantung dari suhu salinitas dan tekanan. Buku yang dinamika scenografi ini juga sudah saya serahkan di perpustakaan di Sesko TNI. Kebetulan 2016-2017 saya sempat mengajar di sana, jadi cukup pengalaman yang bagi saya sangat menakjubkan karena 150 perwira berpangkat kolonel yang kalau mereka kemudian lulus dari Sesko TNI, mereka mempunyai SIM untuk menjadi bintang satu jenderal. Dan ini adalah angkatan darat, laut, dan udara, bahkan ada dari perwira yang dari luar negeri. Jadi ada yang dari Arab, ada dari Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mengajar di pendidikan spesialis. Pendidikan spesialis di Pusat Pendidikan Hidrosinografi, TNI-AL, yang mereka, istilahnya ini kayak fungsional, fungsionalnya di ketentaraan, mereka akan mendapatkan, kalau lulus dari sini, mereka akan mendapatkan brevet namanya surveyor, surveyor hidrosinografi. Jadi ini sangat penting karena mereka akan menjadi ujung tomba ketika menyediakan data batimetri kedalaman laut, yang nantinya akan digunakan untuk membikin peta. Bisa peta taktis militer, bisa kemudian peta laut yang digunakan sebagai navigasi kapal. Ini juga contoh ketika saya juga diundang memberikan diklat fungsional surveyor di Pusidros, Pusat Hidrosinografi TNI-AL. Kemudian, sejak tahun 2019 sampai sekarang, kebetulan saya masih diberi kepercayaan juga ikut mengajar di SESKO-TNI-AL atau SESKO-AL. Kalau di sini perwiranya berpangkatnya mayor, ini juga sama tidak hanya dari angkatan laut, tetapi juga ada angkatan darat, angkatan udara, bahkan dari perwira mancanegara, dari Jepang, Thailand, Australia. Di sini ada dua mata kuliah yang saya mengajar di situ, yakni research operasi. Research operasi yang kedua adalah penulisan karya tulis ilmiah. Di research operasi inilah, kemudian saya mengajarkan bagaimana strategi dan taktik dalam mengelar operasi, katakanlah, terkait dengan kapal, kapal manakah yang kira-kira stabil ketika musim barat, musim timur, nanti ada perhitungannya, apakah memang siap untuk menghadapi gelombang, dan lain sebagainya, atau kemudian katakanlah membandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang potensi dari musuh. Kemudian sempat juga, baru 2021 diundang untuk memberikan training, training of trainer kepada para instruktur di Akademi Angkatan Laut, terkait metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan saya juga aktif diundang sebagai kopromotor, sebagai penguji di beberapa universitas, tidak hanya di Universitas Indonesia saja, ini hanya contoh saja, tapi saya juga mempunyai bimbingan dokter, sudah lulus, tapi di ITB, di Teknik Lautan, kemudian saya sempat menguji di UNSRI, Palembang, di ITS, di UGM, dan lain sebagainya. Jadi, sementara ini, masih sedikit, belum sebanyak Profesor Yosafat, jadi kalau yang saya menjadi promotor doktoral, saya ada empat mahasiswa, tapi kemudian yang untuk menguji, sudah 19 orang mahasiswa doktoral. Kalau untuk pembimbing dan penguji magister, sudah cukup banyak, ada 20. Kalau sarjana, 83. Terus ada lagi namanya D3, khusus ini di TNI AL, yang berpangkat Sersan, yang tugasnya adalah lebih banyak mengembangkan peralatan. Jadi, membuat peralatan-peralatan yang untuk mendukung survei hidro-osianografi. Sudah ada 13. Kira-kira demikian Bang Oni, kalau kepanjangan, mohon maaf. Terima kasih. komentarin luar biasa, ini karena S1, S2 di Indonesia, S3 dari University of Bremen. Dan ini penting untuk saya komentari, karena kalau IABI, rata-rata 10 tahun mas di luar negerinya, rata-rata. Jadi, kayak Pak Yosafat itu sangat biasa lah. Jadi, Pak Yosafat teman-temannya banyak yang namanya diaspora. Pak Widodo ini luar biasa karena tadi, sekarang udah jadi profesor, level profesor, namanya peneliti utama dalam waktu mungkin kurang dari 20 tahun. Jadi, dan itu prestasi achievement luar biasa untuk organisasi penelitian. Tapi, mungkin kalau Mas Widodo ngikutin dari kemarin sampai sekarang, Brin akan mencetak orang seperti Pak Widodo dalam waktu secepat mungkin. Sudah dengar ya? Akan meng-hire hanya S3 saja. Seperti Pak Widodo. Itu yang dilakukan dan mungkin tahun ini udah proses yang nggak salah 231. Nanti saya mau minta komentar tentang itu. Tapi achievement-nya luar biasa, itu satu. Yang kedua, saya juga mau mencetak, kenapa saya bersemangat ngomong? Karena bidangnya nggak jauh-jauh dari saya itu. Maksudnya, bidang saya itu sebenarnya namanya, kalau di udara temannya Pak Yosafat, kalau di laut temannya Pak Widodo. Jadi, teman-teman saya itu satu tempat, Pak, itu kalau di BPT ada yang namanya Agus Sudaryono, H-indeksnya 30, ada namanya Yusuf Surahman, H-indeksnya 20, ada namanya Fadli Samsudin, H-indeksnya 18, ada Fadli Samsudin, Wijo Kongko, tadi ada Wijo Kongko nggak? Iya, betul teman. Itu semua teman yang disebutkan Bang Oni, teman saya semua. Ya, maka dari itu. Yang tadi Anda ceritain soal itu namanya Dhani Hilman, yang buatan untuk menunjukkan familiar, tapi memang bukan riset saya. Cuma, karena background saya bukan di situ sebenarnya, cuma kantor saya ternyata semuanya melakukan riset itu. Dan kita, tadi saya cerita sama Pak Profesor Yosafat, di kebetulan saya itu jadi chair untuk namanya AGERS, Asia Pacific Geoscience Electronic Remote Sensing, untuk tiga konferensi, semuanya IEEE, semuanya SCOPUS. Itu satunya lagi namanya teman November ini, satunya lagi OS, Ocean Engineering System. Jadi hampir sama dengan tadi masuknya Ocean Engineering System. Nah, saya beranggapan kalau bisa Pak Widodo ikut jadi reviewer, ataupun tadi teman-teman. Tapi saya kira teman-temannya Mbak Doktor Marina. Marina sama Bu Endang Wijyati. Kurang lebih backgroundnya Oceanography tadi. Saya bisa ceritain teman Oceanography siapa saja, siapa yang lulus Bremen. Karena kalau lulus Bremen itu biasanya Doktor Nani, Hendrarti yang sekarang deputi itu nggak salah Bremen lulusannya. Familiar lah saya. Walaupun tadi saya bilang bahwa saya nggak pernah ketemu Doktor Widodo Setioprano. Tapi dari sejarahnya saya bisa bilang hampir sama, karena bos saya pertama kali ketika saya balik tahun 1994, bos saya pertama kali, saya datang ke Pak Itwan, terus Pak Itwannya bilang, jangan saya deh Pak Itwan itu nama Doktor Iwan Suhardi. Waktu itu Kasudit dan sekaligus kepala kelompok itu istilah Eslon 3 dan Eslon 4, namanya sekarang jadi Profesor Doktor Indra Yono Susilo. Tapi waktu itu namanya Doktor Indra Yono Susilo. Itu tahun 1994. Sehingga begitu ada ceritain tadi di ITF, ya familiar. Tapi background saya tidak di situ, hanya teman-teman saya seperti itu. Nah, Mas Widodo Setioprano sama, saya pertanyaannya nggak teknis, karena tujuannya nggak untuk teknis. Kalau soal teknis, datang ke konferensi saya, konferensi yang IEEE dan Skopus, dan tiga, saya juga melakukan demi bangsa dan negara, maksudnya NKRI, karena saya sendiri bukan bidang saya. Simpli saya suka melakukan international conference. Seperti ini, tujuannya kan seperti ini, melakukan exchange information. Nah, Mas, yang saya menarik buat Anda, saya kenal Pak Almarhum, tahun lalu yang datang Pak Indra Yono, tapi dua tahun sebelumnya yang datang itu, mantan kepala badan riset, namanya Pak Almarhum, yang sudah meninggal, Almarhum yang meninggal. Aryo Hanggono. Aryo Hanggono. Nah, kebetulan tempatnya waktu itu sama saya, Almarhum Aryo Hanggono. Jadi, untuk menunjukkan familia. Yang saya dengar, badan riset kelautan kan, dikecilin kalau, saya nggak salah. Dan saya nggak tahu ke depannya. Itu mungkin, kalau buat saya lebih menarik, isunya tentang, ngomongin brain ke depan, karena dari segi, dari segi riset, harusnya, harusnya malah. Mungkin dari segi kualitas riset, akan naik. Yang standarnya semua ngomongin hak indeks, yang tadi Bapak lihatkan. Jadi, Pak Widodo ini menariknya, adalah seorang peneliti yang luar biasa, dan juga seorang dosen dalam bidang militer kelautan, kelautan militer. Itu juga luar biasa. Jadi, agak jarang itu. Tapi memang kalau ditanyain, seorang dosen dan seorang peneliti, publikasinya harus tinggi. Itu yang dilihatin oleh Pak Widodo, dan harus profesor. Tapi kita ingin tahu soal, soal masa depan riset Indonesia, terutama riset dan inovasi. Saya nggak tahu, kita tadi sempat cerita sama Mas, di awal tadi, katanya, akan ada perubahan cukup besar, akan ada gelombang, apa, diaspora kali ya, istilahnya ya, kalau dulu namanya, akan ada gelombang perpindahan. Mas Widodo ini kan, seberarti masih di KKP. Kalau nanti ada BRIN, itu harusnya jadi anggota BRIN, kalau saya nggak salah. Betul gitu ya? Betul. Betul sekali. Dan kemungkinan akan pindah? Pindah. Betul. Ke BRIN. Dan padahal sudah kecil itu ya? Masih besar? Ya, nggak begitu besar, tapi setidaknya kekuatannya masih ada. Itu berarti ke organisasi, sudah berarti sudah tahu masuk ke OR yang mana, atau akan ada? Sudah setahu saya, yang perkembangan terbaru sudah ada khusus OR, namanya Kelautan dan Perikanan. Karena nanti menjadi besar-besar dalam artian bukan hanya kelautan saja, tetapi satu seperti, katakanlah, mirip kayak Bedul Desa begitu. Oke. Jadi OR Kelautan Perikanan itu sebenarnya merupakan tadinya dari badan riset kelautan ya? Pusat riset kelautan. Betul. bukan pecahan dari LIPI ataupun gabungan dari BPPT dan BIPI? Setahu saya bukan. Yang skenario terakhir? Sekenario, ya. Jadi OR, Kelautan dan Perikanan. Jadi, karena di badan riset kelautan itu kan juga ada beberapa, nggak cuma pusat riset kelautan, tapi ada pusat riset kelautan, pusat riset perikanan, ada bioteknologi, ada sosial ekonomi, gitu. Oke, oke. Jadi cukup banyak, sehingga akan lebih mudah kalau gelondongan, gitu ya. Gelondongan, gitu. Gitu, gitu. Saya kan enak, gitu. Oke. Kenapa saya tanya itu? Karena saya, pertama, perkenalan diri. Yang kedua, saya ingin tahu, kita, kami ingin tahu pendapat Bapak yang pada isu-isu yang saat ini aktual. Aktual saat ini, diantarnya riset Indonesia 2045. Sama yang kedua, inspiring apa dari kisah Pak Widodo yang mungkin kalau orang ingin jadi pakar dalam oceanografi terapan, gimana caranya? Contohnya kalau misalnya tadi kisahnya Pak Widodo, ternyata masuk KKP, ketemu Pak Indro, ada program JITS. Tapi yang menarik, kenapa backgroundnya kelautan, oceanografi, ya terus disananya ngambil teknomatematika, gitu ya? Iya, karena jadi di Universitas Bremen itu sebetulnya ada fakultas matematika dan informatika, gitu. Sebetulnya profesor saya menginginkan saya masuknya di matematika murni, tetapi saya tidak sanggup karena memang background saya kurang mendukung. Jadi disana ada tiga judusan, katakanlah, yang satu matematika murni, yang kedua informatika, yang ketiga ini adalah gabungan. Gabungan dari matematika murni dan informatika. Nah, sehingga akhirnya disertasinya itu akhirnya di situ. Jadi ketika mendapatkan, ketika pertama mendaftar sekolah, memang di situ surat penerimaannya, memang Anda bisa mendapatkan gelar Dr. Rernat, gitu ya, untuk matematika murni atau informatika Dr. Engineering, begitu kan? Tetapi kemudian setelah disertasi dimasukkan untuk direview sebelum dimajukan sidang, kemudian saya dipanggil sama profesor saya, gitu. Beliau bilang bahwa, Widodo, ini disertasimu tidak bisa ke matematika murni. Saya sudah kaget saja. Waduh, mati saya. Berarti saya tidak lulus, Prof. Oh, enggak, enggak, bukan enggak lulus, gitu. Tapi kayaknya kamu enggak bakal bisa dapat Dr. Rernat, gitu. Jadi kayaknya dari Dr. Ing, Dr. Ejdering, saya bilang, wah, kalau itu enggak usah minta maaf, Prof, gitu. Karena, apa namanya, saya pengagum profesor BJ Habibie, jadi titel saya sama-sama beliau, gitu. Sehingga dari situ, karena memang lebih kepada aplikasi, artinya ketika saya katakanlah saya disuruh membangun aplikasi itu, tidak mulai dari nol, tetapi ada dari mesin-mesin yang lain yang saya ambil, yang kemudian saya masukkan ke dalam mesin saya, kemudian di tuning, dan lain sebagainya, kemudian menghasilkan produk yang baru, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, saya mau tanya ini, karena kan kalau di Indonesia itu apa-apa rata-rata harus linier, sekolah S1, S2, S3. Ternyata Pak Widodo ini, doktornya itu sebenarnya dalam bidang komputer dan informatika, atau matematik dan informatika. Padahal S1-nya kelautan, S2-nya... Geofisika meteorologi. Geofisika meteorologi. Tapi S3-nya dalam bidang komputer. yang mau ditunjukkan bahwa kalau di sana agak lebih gampang untuk tadi, apa namanya, kalau istilah di sini itu tidak linier. Program non-linier. Ada orang ahlinya sistem informasi atau ahlinya manajemen, tapi terus doktor, misalnya dalam bidang sipil, kayak gitu. Itu sangat mungkin kalau di bawah lagi. Mudah-mudahan di Indonesia katanya juga sudah banyak yang melakukan seperti itu. Ini pengalaman buat kita memang nggak perlu dibatasi apa namanya, keilmuwan. Dan di Jerman, dokter Rernart itu berarti kan dokter ilmu alam ya. Ilmu alam. Ilmu murni. Ilmu murni. Dan itu menjadi dokter engineering. Oke, itu pemahaman yang perlu dilakukan buat teman-teman yang pingin sekolah, karena menarik nih kalau bisa-bisa pergi ke Jerman. Ada teman saya yang selalu meng-encourage orang untuk pergi ke Jerman, karena juga di Jerman dan juga negara lain itu cukup terbuka. Bisa langsung S3, mungkin juga bisa S2, dan tadi bisa lintas istilahnya non-disiplin. Ceritanya Mas Widodo itu, terima kasih. Yang kedua, masa depan riset dan inovasi. Saya butuh skenario-nya, kira-kira seperti apa. Karena kalau tadi yang dikeritain yang 9.000, kalau buat saya namanya simulasi yang kemudian menghasilkan skenario. Saya soalnya publikasi saya kebanyakan tentang skenario, Mas. Namanya skenario planning, tapi agak berbeda dengan skenario yang ditulis. Termasuk saya menulis tentang, tadi 2016 itu, saya menulis tentang skenario, namanya foresight, jadi kalau di dalam teknologi policy, disebutnya foresight, tentang grand strategi skenario satelit di Indonesia. Yang kesimpulannya, Indonesia sulit untuk memiliki Earth Observation Satellite, tapi akan memiliki satelit-satelit kecil, lebih mungkin. Yang tadi dibilang konserrasi satelit sama Pak Yosafat. Nah, saya ingin tahu, terutama karena kita semua ternyata isunya barusan, selain ini, tadi Pak tamu saya, Pak Kepala BWPT, pertanyaannya juga sama, ini Brin, sebenarnya pinginnya nggak bahas Brin, karena mungkin kalau satu tahun lagi, udah out of date lah isunya. Cuma kan Mas Widodo juga mengalami bahwa ketidakpastian akan terjadi, mungkin sampai berapa bulan ke depan, mungkin Mas Widodo karena seorang peneliti, dan penelitinya sangat fresh, baru jadi profesor lah, atau profesor tapi belum orasi gitu. Kalau Pak Sumbogo, karena prekayasa utama, udah nggak perlu orasi itu Pak Sumbogo, ataupun tadi Pak, setelah lagi yang visiting profesor, Pak Yosafat. Oh kalau Pak Yosafat kan di luar negeri, itu udah lewat, dia udah 20 tahun yang lalu, dia profesor. Pak Salim. Pak Salim, Pak Salim udah profesornya tadi di Yosafat. Tapi yang saya pingin, ada yang belum nih Pak Agus Vanar, lagi dengerin nih, Pak Agus Vanar juga punya acara, bersama saya dulu, mulainya namanya WID, tapi topik-topiknya memang riset inovasi, harusnya topik-topik ini, harusnya acaranya Pak Yosafat, tapi Mas Widodo dipanggil ke sini, pastikan dianggap promising lah, untuk mikirin apa yang akan terjadi, skenario paling tidak 6 bulan ke depan. Saya juga butuh, karena saya yakin atmosfernya berbeda. Bapak tahu, kalau misalnya di BPT, namanya prekayasa, di tempat LIPI namanya peneliti, kalau di tempat balit bank, saya nggak tahu, bisa peneliti, bisa ahli kebijakan. Nah, mungkin boleh cerita Mas Widodo, karena saya yakin, mudah-mudahan ini, acaranya IAB itu cukup barometer kok, karena yang ngikutin cukup banyak, karena komunitas kami nggak akan jauh-jauh dari riset, inovasi, dan teknologi. Mas Widodo, mohon komentarnya. Ya, terima kasih Bang Oni. Jadi, terkait perkembangan nanti riset ke depan, terutama di bidang kelautan perikanan, saya rasa prospeknya cukup bagus ya ke depan. Karena teknologi sudah semakin maju, saya membayangkan dulu waktu di ITB, kalau saya dulu pakainya masih PC dengan Thunderbird 1 GHz, atau punya lab itu Pentium 3, cuma 450 MHz, saya overclock jadi 750 MHz, katakannya begitu. Nah, sekarang ini, yang hal-hal kayak gitu sangat mudah kita dapatkan. Laptop dengan yang tinggi-tinggi juga ada, kemudian superkomputer di beberapa tempat, seperti di LIPI, di BPPT juga ada pastinya. Nah, di LAPAN juga ada, saya tahu di LAPAN yang di Bandung juga punya. Jadi, artinya memang untuk mengerjakan riset kelautan perikanan ini, terutama interaksinya dengan atmosfer, dengan udara, itu tidak bisa hanya parsial, sendiri-sendiri tidak mungkin. Jadi, memang harus butuh kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dari para peneliti saja, tetapi juga dengan perekayasa. Ini di level hulunya. Sedangkan di hilirnya, katakanlah ketika suatu riset itu memang ada outlet yang untuk kemudian menjadi sebuah produk, tapi ada juga yang kemudian riset ini untuk kebijakan. Nah, untuk yang kebijakan ini, katakanlah kalau memang peneliti sudah tidak ada di kementerian, artinya teman-teman yang mungkin, yang tidak ingin menjadi peneliti, kemudian berubah fungsional menjadi analis kebijakan, secara umum, kerjaannya analis kebijakan dan peneliti itu sama. Yang membedakan adalah outputnya saja. Outputnya kalau dipeneliti adalah paper, KTI, perekayasa patent, analis kebijakan adalah policy brief, policy working paper, yang memudahkan bagi para pengambil kebijakan untuk memahami hal yang rumit tadi. Hal-hal yang rumit ketika dihasilkan dari sebuah riset, menjadi pointer-pointer yang powerful, yang bisa dipahami oleh para pengambil kebijakan untuk kemudian mengambil kebijakan yang, sehingga kebijakannya itu menjadi science-based policy. Kira-kira seperti itu, Bang Oni, saya masih mempunyai optimisme, tinggal kemudian bagaimana ini secara bersama-sama dipikirkan sinergitasnya. Tentunya dengan adanya BRIN, moga-moga ini bisa terjadi dengan baik, tetapi memang tetap harus dipikirkan. Karena yang namanya penggabungan, pemindahan aset, dan lain sebagainya, itu tentunya pasti juga akan menyisakan berbagai masalah. Ini yang harus dipikirkan. Katakanlah begini, apakah kemudian bisa saja ada kementerian yang kemudian tidak mau menyerahkan aset yang menjadi alat kerja dari peneliti. Nah, ini kan juga harus dipikirkan. Nanti penelitinya, apakah kemudian memang sudah akan mendapatkan fasilitas kerja oleh BRIN. Kalau belum, ini juga harus dipikirkan. Karena pasti akan terhambat. Tetapi, yang menarik juga, kalau katakanlah alat kerja yang masih dikip oleh kementerian tadi, tapi kemudian penelitinya yang biasa mengerjakan itu tidak ada. Nah, apakah kemudian alat itu menjadi makrak? Nah, itu juga akan timbul pertanyaan oleh BPK, katakanlah seperti itu. Ini juga harus dipikirkan. Jadi, memang proses penggabungan ini ada tujuan yang baik, tetapi dibalik tujuannya yang baik, itu juga harus diantisipasi, jangan sampai menghasilkan masalah lain. Begitu, kira-kira seperti itu. Mas Widodo, saya boleh tanya enggak, kalau sekarang 1 dan sampai 10, kurang lebih posisi riset kelautan Indonesia atau riset kelautan Pak Bapak, nilainya berapa sekarang? Riset kelautan Indonesia. Yang versi, yang Pak Widodo tahu, atau kan mungkin di tempat saya akan beda atmosfernya dengan di tempat KKP. Oke, kalau yang saya tahu ya, ini sebelum penggabungan keberinan. Belum penggabungan, yang sekarang saat ini. Sebelum penggabungan, kalau saya yakin kita sudah bisa ada di level 9. 9, 1 sampai 10, 9. Oke. Dua tahun dari sekarang, 1 sampai 10? Dua tahun dari sekarang, saya masih belum bisa bilang. Ini yang saya juga belum bisa bilang. Karena tersebut memang saya masih melihat perkembangannya ini dulu. Saya sebenarnya sudah tidak ikut-ikutan, Mas. Jadi, saya sebenarnya dapat tugas sebenarnya membicarakan kayak, Mas. Jadi, saya harusnya punya tugas untuk pindah jadi instansi lain di BUMN dalam bidang bikin kapal. Ceritanya begitu. Tapi, itu semua kan tadi. Banyak faktor yang berpengaruh. Tidak ada masalah. Nah, tapi saya punya pertanyaan. Saya sudah ngomong. Tapi, karena saya sudah ngomong, biasanya langsung ke, kalau pegawai negeri, namanya istilahnya pejabat pembina kepegawaian. sudah PPK, sudah atau Direktur Utama BUMN. Jadi, buat saya sih tidak ada masalah. Tapi, yang jelas memang harapannya dibutuhkan. Tapi, saya concern tentang tadi, satu tahun atau dua tahun dari sekarang, apa yang terjadi? Dan, Mas, ternyata kan harusnya fungsional utama atau ya paling terlibat lah di kelautan, di KKP. Berapa fungsional utama di sana, Mas? Kayaknya ada lebih dari 500. Atau 800, saya agak lupa ya. Fungsional utamanya? Bukan, bukan. Peneliti, seluruh peneliti. Oh iya, saya tanya fungsional utamanya. Kalau utamanya, yang profesor riset saja sekitar, saya lupa, tadinya 14 kalau tidak salah. Oh banyak ya. Mungkin agak berkurang, karena ada yang pensiun dan sebagainya. Oh iya, banyak lah. Ya, ya. Tapi, paling enggak, di tengah, di tengah memang kegalauan Masal ini ya, kita tetap harus optimis. Semoga memang kita bisa, kalau bisa gitu ya, kita masih bisa di level 9 tadi gitu ya. Tapi, kalau misalnya ternyata, ya namanya pasti ada suatu kesetimbangan, ada gangguan, pasti akan mencari kesetimbangan baru. Moga-moga turunnya enggak banyak. Bisa dapat 8 aja gitu, supaya bisa nanti balik lagi setimbang, menjadi 9 lagi, moga-moga bisa seperti itu. Saya bertanya begitu, karena Bapak seorang peneliti, biasanya jawabannya jujur. Saya bertanya juga, karena saya concern terhadap, ya tadi, bahwa perubahan ini, transformasi ini, mungkin butuh waktu, tapi butuh waktunya, atau telah polama, atau bisa juga. Itu makanya saya bertanya, tentang apa yang akan terjadi. Dan, kalau di sana kan sudah cukup jelas, apa yang mau dilakukan, dan mau dilakukan. Jadi, Bapak, Pak Widodo bisa cerita, bisa cerita tadi, memberikan angka. Jadi, nilainya juga artinya, Pak, kalau saya mendengar, enggak optimis-optimis banget gitu loh, akan apa yang terjadi. Jadi, kalau ditanyain, kok pesimis sih? Karena di tempat, mungkin teman-teman saya, ada yang masih belum tahu, di sana itu masih kabut gitu loh. Walaupun tadi saya sebenarnya udah, tugas saya, yang penting, mendapatkan informasi dari, kayak, mas ini, biar teman-teman lain, memberikan pendapatnya sendiri. Karena saya, tidak bertugas untuk, mengambil keputusan, dan yang lain-lain. Cuma, rasanya kita perlu enlightening, apa yang akan terjadi. Karena ada kayak teman saya, namanya Agus Sismanto, itu kerjanya suka nulis di sini, termasuk di Zoom chatting ini. Tapi, menurut saya, belum tahu, apa akan yang terjadi, ke depan, yang bilang, pripun Mas Wibowo. Dan, itu terjadi, saya langsung, langsung nyambung aja nih, Mas Agus, Mas Agus, Sismanto ini, tokoh penting lah sebenarnya. Tapi, memang, seperti Mas, ini kalau di istilahnya di luar negara, namanya Maverick Style. Jadi, kalau Mas itu suka pakai rambut panjang, nah, Sismanto itu, gayanya lebih aneh lagi lah. Tapi, jujur, itu yang penting. Karena, transformasi ini, kayaknya, bisa berat. dan, makanya saya tanya, tentang optimisme, atau pesimisme, apa yang terjadi. Jadi, itu Mas, saya mau ucapkan terima kasih, walaupun sebenarnya, saya, saya, butuh Mas lagi, cerita tentang, dua orang, dua orang, terus, saya biasanya nanya nama orang, kemudian, apa pendapat Mas, tentang orang itu, gitu. Jadi, karena saya, belum begitu kenal Mas Widodo, jadi, saya minta maaf, kalau saya salah. Yang pertama, namanya, Profesor Dr. Indrayono Susilo. Profesor Indrayono Susilo, itu adalah, pimpinan saya, yang paling, mengerti akan, akan, akan research, ya, akan research, bagaimana, kemudian, memberikan, encourage, kepada, kepada, para penelitinya, gitu, supaya, bisa maju, bisa maju ke depan. Beliau sangat menginspirasi, ya, beliau selalu memberikan semangat, bahwa, kalau memang saat ini, belum paham, ya, apa yang bisa dipahami, pada saat itu, gitu, pada saat itu, apa yang dipahami, itu kemudian, dipergunakan, untuk, mengerjakan, penugasan-penugasan, yang memang, sangat penting. Kayak, saya dulu, saya belum pernah, belum pernah menangani, namanya, oil spill, ada oil spill tumpah, di Cilacap, tahun 2004. Saya masih, baru turun di airport, masih nunggu bagasi, ternyata ditelepon, oleh pimpinan saya, Dr. Agus Supang, bahwa saya dicari, Prof Indroyono, karena harus langsung berangkat, sore itu juga, ke Cilacap, untuk menangani, oil spill. Dan, singkat cerita, HNSI, atau Himpunan Layan, Cilacap, mendapatkan, ganti kalau enggak salah, saya lupa, tapi pokoknya miliaran, miliaran, dan kemudian bisa bangun gedung, HNSI, dan lain sebagainya. Setelah itu, beliau mengumumkan kepada semua orang, bahwa KKP memiliki ahli oil spill, namanya Widodo Pranobo. Itu sesuatu yang, yang, apa ya, beliau itu, kalau, dalam mengangkat, peneliti itu, betul-betul luar biasa. Dan, itu justru menjadikan kami, kemudian, menjadi terpacu, karena, loh, saya ini enggak begitu paham, oil spill, gitu kan, ya, tetapi, hanya, mau enggak mau, karena beliau sudah seperti itu, ya, maka, kemudian saya meningkatkan, pengetahuan saya, terkait dengan oil spill, dan, sampai sekarang, saya masih juga, membantu, Direkturat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK, kalau ada, kasus-kasus, tumbuh hatinya. Rasio Rido. Mas Rasio Rido, kawan saya, dijen. Ya, siap, ya. Maksud saya, nama-nama dirjennya, adalah, Mas Rasio Rido. Oh, siap, siap. Kalau enggak salah, yang baru ya, yang baru. Panggilannya, ya, maksudnya, ini, itu teman saya. Mas Roy, panggilannya, Mas Roy, terakhir, satu nama, mohon tanggapannya, mungkin, tiga, empat kata. Almarhum Dr. Aryo Hanggono. Profesor, saya nyebutnya profesor, walaupun beliau bukan profesor, tetapi, saya sangat dekat dengan beliau. Saya sempat, mohon maaf, saya jadi terharu. Beliau itu adalah, orang yang egaliter. Jadi, kalau ingat beliau itu, saya selalu nangis. Sampai sekarang, sampai sekarang saya nangis. Jadi, walaupun dia pejabat tinggi, kalau sama saya itu, atau sama semua peneliti, adalah, kita itu egaliter. Anda boleh ngomong apa saja, kita boleh diskusi, kita boleh debat, tanpa, tanpa bahwa, merasa bahwa, aku pejabat, gitu. Saya pejabat tinggi, kamu harus ikut, apa kata saya, enggak. Jadi, saya sering juga debat dengan beliau, katakanlah, enggak bisa om, harusnya begini-begini, gitu kan ya. Maka beliau, mendebat juga, tapi begitu kemudian, setelah, saya buktikan dasar-dasarnya, maka beliau juga, oh iya, benar-benar ludo, gitu. Jadi, satu itu yang sangat, sangat saya merasa kehilangan adalah, beliau adalah orang yang egaliter. Itu saja, Mas Onim, maaf, saya agak emosi, kebawa emosi. Terima kasih, Dr. Ingwidodo Setiopranowo yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan sharing sama kami di sini, Alumi Habibi, ataupun juga sharing buat teman-teman yang nonton di YouTube tentang sains dan teknologi, tentang karir sebagai peneliti, harapannya terhadap peneliti ke depan, apa yang harus dilakukan untuk menjadi peneliti, ataupun sekolah ke luar negeri. Terima kasih, Pak Widodo Setiopranowo. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan sebagai khusus hari ini. Mas Widodo, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih, Pak Onim. Terima kasih, Prof. Hemat, Prof. Sumboto. Terima kasih, Mas Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hemat Dwi Nuryanto. Saya berusaha menutup dengan singkat, dua orang yang ini terdepan menjawab tantangan terkait di laut dan di udara tadi Prof. Yusafat, itu menjalankan amanah orang yang begitu penting, yaitu ayahnya, kedua-duanya kebetulan. Jadi kalau tadi Prof. Yusafat bagaimana ingin belajar radar untuk melindungi ayahnya, dibalik itu adalah bangsa dan negara. Terus juga, sama juga Dr. Widodo, itu juga menjalankan amanah ayahnya, untuk bahwa masa depan itu sudah di laut. Menurut saya, hikmah yang luar biasa, karena menjalankan amanah kedua ayahnya, ayahnya masing-masing, itu mereka keduanya menjadi tokoh terdepan di bidang tadi kelautan di Indonesia. Kalau Prof. Yusafat, itu sudah, bukannya terdepan di Indonesia, mungkin juga di dunia, tapi pada dasarnya, dua putra terbaik Indonesia. Selamat, dan tidak tahunya apa menjalankan amanah orang tua itu suatu hal yang penting sekali, dan dampaknya akan besar. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mangga, ini acaranya, bagaimana selanjutnya, Mas Sumboko? Ini pelajaran juga, ini apa? Untuk putra saya juga, Alhamdulillah, jalankan amanahnya, di bidang teknologi informasi. Luar biasa. Di sekolah di luar negeri, Prof? Enggak, anak saya lulusan dari ITB, dari informatika, sekarang di Apple Academy. Terus, ya masih ini, masih di sana. Semoga lancar sukses, Prof. Mungkin, karena sudah, ini sudah, sudah makhluk, acaranya kita tutup. Terima kasih untuk Prof. Yusafat, dan juga Dr. Widodo. Wabila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hemat. Terima kasih, Prof. Yusafat. Mas Widodo, jaga kesehatannya ya. Mas, ikut bangga nih. Luar biasa, Prof. Jadi yang terdepan di dunia nih. Profesor ini apa, Dr. Widodo juga sahabat, terdepan di dunia. Kita saling inilah, saling mendukung ya, kita semuanya. Luar biasa. Prestasi-prestasi yang luar biasa. Optimis mengenai Indonesia emas. Harus. Terima kasih, Mangga, yang ini mau sholat, Mahrib. Je, 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 je. Mangga, mangga. Saya juga mau, je, je. Mangga, mangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.